Dan masih terkait dengan insiden lainnya, pemisah ini ada korban insiden drama kolosal Surabaya Membara yang mendapat santunan dari Kementerian Perhubungan Jawa Timur. Santunan itu diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka. Petugas Kementerian Perhubungan Jawa Timur mendatangi sejumlah pasien korban insiden drama kolosal Surabaya Membara yang sedang dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Selain mengucapkan keprihatinan atas musibah ini, petugas Kementerian juga memberikan santunan berupa sejumlah dana kepada pihak keluarga korban. Sedangkan untuk korban yang meninggal dunia langsung diberikan kepada ahli waris dengan mendatangi rumah masing-masing. Selain mendapat santunan, para korban juga tidak mengeluarkan biaya atas perawatan rumah sakit karena telah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berapa Pak yang diberikan kepada berapa korban? Untuk korban, kami memfokuskan untuk korban yang meninggal dunia dan yang ada di rumah sakit. Untuk kesalahannya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah kami. Kalau pemerintah meninggal, sesuai dengan ketentuannya Pak. Berapa Pak untuk total semua juga yang masih tehe apa? Apa korban semua yang bisa diberikan? Berapa korban kami sudah memberikan untuk tiga korban. Itu ada satu di Jember, kemudian ada satu di Bangkalan, satunya lagi di Surabaya. Untuk yang luka masih pendataan? Luka masih kita pendataan. Terima kasih.